Hanya karena pungut uang di jalan, wanita ini malah beragir di rumah sakit. Viral kisah dari seorang wanita yang awalnya hanya mengambil uang di jalan dan malah beragir dirawat di rumah sakit. Wanita ini mengaku telah keracunan setelah memegang uang yang dinilai mengandung narkoba tersebut. Dilansir dari laman berita New York Post, wanita ini membagikan kisahnya secara lengkap serta kronologinya melalui akun media sosial Facebook. Wanita ini bernama Renee Parsons dan berasal dari kota Kentucky, Amerika Serikat. Ia telah menikah dengan seorang pria bernama Justin dan memiliki dua anak dari pernikahannya tersebut. Suatu hari, ia sedang pergi ke luar kota untuk mengadiri acara seminar yang diadakan di sana bersama keluarganya. Setelah mengadiri acara tersebut, ia dan suami berhenti di gerai McDonald's dan membeli makanan. Namun tiba-tiba saja, ia melihat ada uang yang tergeletak di tanah dan Renee tanpa pikir panjang mencoba mengambilnya. Menariknya, uang yang ia ambil tersebut hanya sejumlah 100 dolar atau sekitar 15 ribu rupiah. Namun ia tak menduga kontak dengan selembar uang tersebut membuat dirinya masuk rumah sakit tak lama kemudian. Aku melihat ada uang di jalan ketika aku dan suamiku pergi ke McDonald's. Aku mencoba mengambilnya tanpa alasan berarti, kata wanita ini. Setelah itu, ia mengalami kesakitan di bagian bahu dan semakin kebawah. Tubuhnya merasa semakin kepanasan. Suaminya yang berada di sampingnya pun merasa terkejut sebelum membawanya ke rumah sakit. Rini sangat yakin bahwa ia keracunan narkoba yang entah bagaimana ada pada uang tersebut. Begitu pula dengan sang suaminya yang bekerja di bidang hukum dan mendukung opininya. Aku merasa kesakitan, mulai dari bagian bahu kemudian tubuhku terasa terbakar. Aku yakin aku telah keracunan fentanil yang mengontaminasi uang yang ku pegang. Jelas wanita ini. Terima kasih telah menonton!